Hai guys selamat malam semuanya apa kabar semoga kalian selalu diberi kesehatan serta selalu dalam keadaan bahagia cerita kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata mengenai pencurian besejarah yang dilakukan oleh mantan pencuri yang sudah tua namun umur tidak mengalami mereka untuk mencuri sebab berangkat di pusat industri perhiasan yang ada di kota London bernama Harten Garden berpekal bantuan dari mafia waria mereka pun mulai melakukan aksinya bagaimana cerita lengkapnya yuk pasang dengan headsetnya jauhi keramean dan inilah cerita film The Harten Garden Job 2017 film dibuka dan memperlihatkan seorang pencuri yang kita sebut saja namanya Alex disini Alex memutuskan untuk melakukan pencurian permata dari orang-orang kaya bersama rekannya yang bernama Jack mereka pun memilih untuk mencuri perangkas milik balapanggir sayangnya si mereka ini segera diketahui oleh polisi hal itu karena Jack yang tidak hati-hati dalam menjual hasil curiannya akhirnya mereka pun berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama di penjara Alex sekamar dengan anggota mafia asal Maria yang bernama Salton dan mereka pun akhirnya kenal semakin dekat hingga pada suatu ketika salto dihubungi oleh bosnya yang meminta dicarikan seseorang yang dapat melakukan aksi pembebolan dan saat itulah Alex beri kepercayaan untuk melakukan aksi pembebolan dikatakan akan menghasilkan kekayaan yang luar biasa tiga tahun kemudian setelah Alex bebas dari penjara ia pun pergi ke tempat bos dari Salton yang bernama RCB seorang ketua mafia Maria yang namanya sudah tidak dikenal di sini Alex mendapat sebuah kejelasan bahwa RCB berniat untuk membobol sebuah perangkas di pusat industri perhiasan yang ada di kota London bernama Hattengarden awalnya alis ragu karena di tempat itu telah dilengkapi dengan keamanan super ketat untuk dapat masuk ke ruangan berangkas saja mereka sudah membutuhkan kode akses belum lagi kode alarm dan kamera CCTV di berbagai sudut ruangan namun ternyata Elizabeth telah mempersiapkan semuanya dan Alex hanya perlu mencari jalan masuk ke dalam perangkas Alex tentunya tidak dapat melakukan aksi ini seorang diri ia pun menemui rekannya yang juga merupakan seorang pencuri bernama Danny ia kemudian menjelaskan rencananya untuk membobol berangkas Hattengarden dan Alex membutuhkan beberapa orang dengan keahlian yang berbeda dan yang memang telah lama bergeluh di dunia pencurian tentu saja punya banyak kenalan dan ia meminta waktu untuk mengumpulkan teman-temannya yang lain sementara itu di stadion seorang mantan polisi bernama Frank yang dulu menangkap Alex ia menemui seorang pria bernama Marcus yang bisa dibilang orang penting di kota itu disini ternyata Marcus telah mengetahui rencana Mafia Hungaria yang meminta Alex untuk membobol berangkas Hattengarden Marcus ingin agar Frank membantunya untuk ikut mengambil bagian dari salah satu kotak yang berada di perangkas Hattengarden beberapa hari kemudian Danny beserta temannya yang bernama Brian melakukan pertemuan dengan Alex Brian yang sepenuhnya belum mengenal Alex kemudian memutuskan terlebih dahulu latar belakang misi yang akan mereka jalankan dan Alex pun menjelaskan misi tersebut berasal dari Mafia Hungaria mendengar hal itu Brian menegaskan kalau semuanya harus dilakukan dengan caranya karena ia tidak mau kalau sampai ada kesalahan yang pada akhirnya mereka akan berusaha dengan para Mafia disini Alex pun setuju dan Brian nantinya akan membawa dua orang lagi yang akan bertugas sebagai tukang angkut dan juga supir supir sekaligus informanya yang bernama Kenny sementara tukang angkutnya bernama Terry yang dulu pernah ditangkap karena perampokan besar di tahun 90-an mereka ini sudah pada tua namun pengalaman serta kaliannya tidak dapat diragukan lagi di tempat lain Frank berusaha mencari informasi dengan bertanya kepada Jack yang merupakan rekan dari Alex dulu Jack ternyata mendengar sedikit kabar dari beberapa anggota Mafia Hungaria mengenai Alex yang akan mengajak para perampok tua untuk merampok Hattengaden walaupun begitu Jack masih meragukan mereka karena tingkat keamanan disana serta usia mereka yang sudah pada tua kemudian Frank pun minta Jack untuk melaporkan jika ia mendapat kabar terbaru di hari selanjutnya mereka semuapun berkumpul termasuk Terry dan Kenny Brian menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan merampok Hattengaden mendengar target mereka adalah Hattengaden Terry dan Kenny pun merasa ragu untuk bisa melewati keamanan disana tetapi Brian meyakinkan mereka dengan Alex yang mengetahui dengan pasti mengenai sistem keamanan disana Terry dan Kenny pun akhirnya setuju terlebih lagi setelah Dhani memperkirakan target mereka kali ini penilai lebih dari 10M yang tentunya sangat sepada dengan resiko yang akan mereka dapatkan setelah semuanya sepakat akhirnya misi pun dimulai setiap hari Terry bertugas mengintai secara rinci bergerakan para penjaga di Hattengaden dan ini bertugas membeli satu persatu perlengkapan di pasaran dengan maksud agar nantinya pembelian itu tidak bisa dilacak sementara Kenny bertugas mencari kendaraan yang nantinya akan digunakan sepakai transportasi Brian sendiri turun langsung masuk ke dalam gedung dengan berpura-pura ingin menyimpan berlian disana dalam penyamaran itu Brian bisa melihat tata letak perangkat serta sistem keamanan yang digunakan di dalam gedung itu setelah melalui pengamatan yang panjang Alex mengecek kembali DNA dari Hattengaden dan merencanakan pembuatan lubang untuk masuk kedalamnya akhirnya setelah semua persiapan telah selesai Brian merencanakan untuk melakukan pencurian pada hari pasca karena pertempatan juga dengan air pekan kemudian Alex pun menyerahkan rencana itu kepada RZB pimpinan mafia itu pun kemudian memberikan beberapa informasi yang dibutuhkan seperti kode keamanan serta kode alarm RZB juga meminta bagian sebuah perlian yang bernilai 14 juta posterling dan jika tidak dipenuhi maka nyawa Alex akan menjadi taruhannya malam itu saat Alex akan pulang tiba-tiba ia dicegat oleh Frank dan dipaksa untuk ikut bersamanya selama di dalam perjalanan Alex diberangkatkan untuk tidak berurusan dengan para mafia hungaria disini Alex pun menyadari bahwa Frank telah mengetahui rencananya dan ia pun sempat takut hal rencananya ini akan gagal kemudian Frank pun menjelaskan kalau ia tidak akan mengganggu rencana dari Alex asalkan ia juga mendapat bagian dari perampokan tersebut esoknya Alex ditemui oleh RZB karena ternyata RZB telah mengetahui mengenai Alex yang bertemu dengan Frank dan ia menyampaikan ketidaksukaannya dan Frank yang ikut campur dengan urusan mereka RZB menyangka kalau Alex perteman dengan Frank Alex pun kemudian memberikan pembelaan dirinya dengan mengatakan yang sebenarnya kalau Frank adalah mantan polisi yang dulu menangkap dirinya walaupun begitu RZB tetap kecewa dan ia ingin Alex menyerahkan hasil curiannya pada hari pasca dan tidak menerima penundaan setelah lama menunggu tipalah hari eksekusi Alex pun mulai peraksi dengan menggunakan pakaian pekerja perbaikan jalan dan pergi ke Hatton Garden untuk manipulasi kamera CCTV kemudian ia menunggu teman-temannya mendekatkan mobil di saat yang bersamaan Alex pun mendapat tempat pesan dari Frank yang meminta Alex untuk mengambil kotak nomor 175 mereka semua kemudian masuk melalui pintu samping dengan berhati-hati dan merusak seluruh kamera CCTV yang berada di sana kemudian Alex masuk ke ruang keamanan untuk matikan sistem alarm dengan menggunakan kode yang telah diberikan oleh RZB setelah berhasil dimatikan Terry dan Denny pun masuk sembari membawa tempat sampah yang berisikan peralatan sementara itu Kenny menunggu di bagian luar sempari memeriksa keadaan dan siap untuk melapor jika ada sesuatu yang mencurigakan Danny dan Alex turun terlebih dahulu ke ruangan bawah melalui jalur lift setelah berhasil mereka pun langsung memotong jeruji yang menghalangi jalan ke ruangan perangkas tak lama kemudian Terry dan Brian pun menyusul mereka menggunakan berbesar yang sudah diraki sedemikian rupa untuk bisa melubangi dinding yang ada di sana dengan peralatan yang ada mereka bergantian memegangi peritu sampai kira-kira satu jam setengah dinding itu belum juga dapat ditembus sementara Terry nampak mulai kelelahan di tengah pengerjaan itu Terry merasa ingin buang air kecil sehingga ia pergi ke toilet dengan ditemani oleh Alex namun saat menunggu dari keluar Alex menemukan suatu yang janggal dan ia pun langsung menghubungi Frank ia menjelaskan bahwa alarm yang sudah ia matikan ternyata masih memancarkan sedikit sinyal dan ia meminta tolong kepada Frank untuk mengecek apakah mereka sudah ketahuan atau belum sayangnya Frank tidak bisa membantunya karena alarm tersebut tidak terhubung dengan pihak kepolisian melainkan dengan perusahaan keamanan swasta Alex yang panik ia memutuskan akan membatalkan misi itu akan tetapi Frank menuntutnya untuk melanjutkan misi itu dan mengancam akan melepon rekan polisinya jika Alex berani mundur panggilan itu ternyata terdengar oleh Terry dan menganggap kalau Alex telah mempocokkan rencana mereka kepada para polisi karena tak ingin dan merusak rencana Alex pun mengaku kalau baru saja ia menerfok kenalannya seorang mantan polisi karena ada salah satu alarm yang tiba-tiba menyala Alex pun menambahkan kalau semuanya masih tetap aman karena ia sudah menjaminkan satu kotak penyimpanan kepada teman polisinya waktu terus berlalu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pengeboran walaupun Terry tampak kurang setuju dan setelah hampir tiga jam mereka melakukan pengeboran akhirnya diding itu pun berhasil ditembus namun mereka harus mendorong lemari besi yang menghalangi lubang yang mereka buat lemari besi itu harus didorong menggunakan hidrolik karena dibakukan kedalam peton di bagian atas dan bawahnya ketika mereka akan mempersiapkan peralatan hidrolik tiba-tiba Brian pingsan karena sepertinya ia kelahan belum lagi masalah yang datang di bagian kabel yang ternyata juga rusak karena tidak ada pilihan lain Alex pun akhirnya membatalkan misi itu dan segera memanggil Kenny untuk menjemput mereka ketika sampai di mobil Kenny menanyakan apa yang telah terjadi namun dengan kecewa Alex meminta Kenny untuk membawa mereka pergi dari sana disini Alex benar-benar depresi karena ia tidak bisa berbuat apa-apa ditambah lagi kini urusannya akan menjadi sangat rumit dengan para mafia tak hanya itu Frank juga tiba-tiba menanyakan kotak nomor 175 dan mengancam jika ia tidak memberikan kotak itu dalam waktu 24 jam maka ia akan melaporkan seluruh teman-temannya tekanan demi tekanan pun terus Alex rasakan pada saat itu namun sayangnya ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk merubah keadaan tersebut sore harinya Alex tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Danny Terry dan Kenny mereka datang untuk mengaparkan kondisi dari Brian yang sedang lemah dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan misi disini Alex pun sangat pesimis karena ia yakin bahwa para polisi sudah mengetahui aksi mereka namun Kenny membatahnya karena tadi siang ia tidak melihat satupun orang di Hatton Garden Danny juga ternyata telah membeli kabel baru untuk mengganti kabel hidrolik yang rusak kemarin akhirnya mereka berempat pun kembali ke Hatton Garden untuk melanjutkan misi sampai di sana mereka memasang kabel hidrolik yang baru dengan perlahan hidrolik itu pun dijalankan untuk mendorong lemari pesi yang menghalangi lubang yang telah mereka buat mereka pun mulai memasuki ruangan berangkas itu di dalam mereka mulai mengerjakan tugas mereka masing-masing Alex bertugas membuka setiap kotak dengan alat yang ia punya sementara Danny dan Terry membongkar serta memisahkan setiap barang perharga yang mereka dapatkan Alex juga tidak melupakan apa yang dipesan oleh Frank yaitu kotak nomor 175 yang langsung ditempatkan di kotak yang terpisah Alex yang hampir kehabisan waktu ia pun pamit lebih dulu untuk pergi memberikan pesanan dari Frank serta RCB dan pada saat itulah waktu terakhir kalinya Danny dan Terry melihat Alex dan mereka pun berharap bisa bertemu lagi dengan Alex jalan waktu dengan membawa bagiannya bagian Frank serta bagian RCB Alex dengan santainya keluar tanpa ada yang mencurgainya sampainya disebagang ia pun langsung menelpon Jack untuk menjemputnya serta meminta utuh membawanya menjauh dari area Hatton Garden sesampainya di suatu tempat Alex sebelum memberikan sebuah perlian kepada Jack sebagai tanda terima kasih ketika Alex sedang berada di markas dan sedang menghitung bagiannya Frank tiba-tiba datang dan menodongkan senjata bukan hanya meminta kotak nomor 175 tetapi ia juga minta lebih karena pada saat itu Frank tertarik melihat hasil rampokan yang begitu banyak namun untungnya RCB datang sehingga membuat Frank tidak berani melakukan apa-apa dan hanya mendapat kotak nomor 175 bahkan ia juga berjanji tidak akan melamporkan perampokan tersebut isi kotak yang Frank bawa langsung diberikan kepada Marcus namun sampai saat ini tidak ada informasi yang menjelaskan isi dari kotak tersebut sementara itu Alex langsung kabur dari London dan menikmati hasil curiannya dan bebas sementara Terry dani Brian dan Kenny juga menikmati hasil cura mereka dengan cara mereka masing-masing namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena enam minggu kemudian polisi berhasil mengetahui pelaku pembobolan perangkas Hatton Garden semua itu dikarenakan kecerobohan dari Kenny yang menggunakan mobil pribadinya untuk melihat situasi di Garden Garden sebelum mereka melakukan pencurian di malam kedua satu persatu orang yang terlibat dalam pencurian itu pun ditangkap dan masing-masing dijatuhi hukuman enam tahun penjara bahkan Jack pun ikut ditangkap karena ia ketakuan mendapat bagian dari perapokan itu sementara Alex ia tidak bisa ditangkap karena semua orang tidak pernah tahu identitas asli dari Alex sehingga mereka tidak bisa memberikan informasi apapun ketika diintrogasi dan film pun selesai Oke itulah seluruh cerita dari film The Hatton Garden Job 2017 saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai selesai mungkin cukup sekian video dari saya kali ini saya Indra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh